Pemirsa seorang pengendara tewas terkena peluru nyasar milik seorang anggota saat lantas Poresta Pontianak, Kalimantan Barat. Senjata api tersebut meletus saat tengah dibersihkan oleh pemiliknya. Video amatir merekam detik-detik saat seorang warga dievakuasi akibat terkena peluru nyasar di persimpangan Hotel Garuda, Jalan Tanjung Pura, Pontianak. Korban tertembak ketika seorang anggota saat lantas berinisial F sedang beristirahat sambil membersihkan senjata api miliknya. Saat sedang dibersihkan, senjata api tersebut meledak hingga mengenai kepala korban berinisial F yang tengah mengendarai kendaraannya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan yang dialaminya. Dia sudah melakukan tugasnya rutin penerakan pengaturan jalan, kemudian di istirahat. Setelah istirahat, dengan kesambutan, penki marpaunya berusaha untuk membersihkan senjata. Dan memang sudah disiapkan alat-alat untuk membersihkan senjata, di Tantong itu sudah disiapkan. Karena dia berpikiran, kemarin dia di istirahat hujanan, dia senjatanya belum sempat dibersihkan, takut menangkarat. Begitu dia duduk, kemudian dia membersihkan senjata api. Nanti secara teknis, Pak Kapit Perupang, sama Pak Pak, ini ya, dia akan menjelaskan teknisnya. Kemudian, keluar rata datang. Jadi, dari tim kami sudah melakukan olah TKP, buatan dengan koresta, memang TKP terjadi satu kali tembakan. Satu kali tembakan dari dalam pos, menuju luar pos, yang mengenai satu kendaraan. Tembus, hingga mengenai korban. Hanya satu tembakan. Jaraknya berapa, Pak? Dari lokasi? Terdapat dari pos ke TKP, sekitar lebih, sekitar 15 meter. Kapolda, Kalimantan Barat berjanji akan memproses hukum anggotanya yang lalai ketika membersihkan senjata api. Pihaknya juga akan mengurus keperluan pemakaman korban. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior, Ayus melaporkan. Bensos ya.